Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview mode XJD ya Atau melanjutkan review mode Yakni XJD paket dari Mas Sanggaja Petro dan Pak Fariman Dewan Untuk yang kita review pada kesempatan kali ini adalah XJD dengan sasis kaninya K360 dengan menggunakan variasi pintu belakang ya teman-teman Dan mode ini ada 2 varian lagi Ini varian yang generasi kedua dan generasi yang ketiga Dan untuk liverynya ini masih bawaan dari mode-nya ya Jadi sudah include di mode-nya ya teman-teman Dan untuk variasi dari antar mode itu perbedaannya mungkin berada di bagian ACC-nya ya Mungkin ada yang menggunakan velg Alcoa, ada juga yang menggunakan velg dari sasisnya Atau variasi yang SCAT dan non SCAT ya teman-teman Dan untuk yang lainnya itu kira-kira masih sama Hanya berbeda di variasi ACC ya Karena untuk yang lain seperti animasi terus lampu interior itu sama ya teman-teman Dan disini untuk mode-nya itu sangat keren banget ya Yang variasi belakang ini pintu belakang Karena untuk kedetailannya itu mantap banget Tetapi untuk bagian kipas di bagian atas atau baling-baling itu belum bisa berputar ya Ini seperti XJD yang menggunakan sasis Hino ya teman-teman Itu belum bisa berputar Dan untuk yang lainnya kira-kira ya masih sama ya Seperti variasi-variasi yang sebelumnya Dan cuma ada perbedaan ya mungkin perbedaan di ACC-nya saja ya Dan untuk perlampuannya kira-kira sudah menyala dengan normal ya Seperti biasanya Karena sebelum rilis itu biasanya dilakukan testing dulu Sebelum dirilis ke publik Jadi untuk bug-nya itu minim sekali ya teman-teman Dan untuk lampu belakangnya juga tentunya sudah normal ya Pokoknya ini sudah fit lah ya Kecuali yang kipas atas tadi Dan disini untuk tombol animasinya standar ya Yakni suspensi, bagasi, terus flexido Mungkin itu Tombol 123 Dan sekarang kita akan coba untuk perjalanan ya teman-teman Tapi sebelum itu kita akan coba di interior dulu Di kamera interior Seperti apa untuk interior dari Scania K360 Dengan variasi pintu belakang ya teman-teman Nah untuk interiornya seperti ini Ini keren banget loh ya Stairnya juga besar Tidak seperti yang Hino Yang Hino itu tombol-tombolnya itu kecil-kecil banget ya Apalagi di bagian mapnya itu agak kecil Dan karena ini sasisnya premium Jadi untuk tombol-tombolnya lebih banyak ya Dibandingkan dengan yang Hino Karena untuk tombol-tombol dari sasis premium itu Tentunya ada fitur-fitur yang cukup menarik ya Tentunya yang sudah canggih Untuk zaman sekarang Dan disini untuk dashboardnya juga sudah menggunakan display Displaynya berwarna abu-abu Kalau biasanya kan berwarna khaskannya ya Tetapi ini di warna abu-abu Mungkin biar terkesan elegan ya teman-teman Dan ini rencananya entah Kita akan buat livery apa Karena ini saya perhatikan di grup itu Belum ada yang share livery ya Mungkin hanya di grup-grup khusus ya Mungkin kayak semacam PO-PO gitu ya Mungkin Atau mungkin komunitas-komunitas yang khusus gitu Mungkin ada Tetapi untuk di grupnya ini belum ada sharing livery Dan untuk saya itu sudah membuat satu livery ya Bukan membuat sih Lebih tepatnya itu merakit Karena untuk part-partnya itu Saya dapatkan ada yang dari youtube Dan ada juga yang dari Orang di facebook ya teman-teman Pokoknya nanti kita akan buat Perjalanan bersama STJ Samoa Dengan menggunakan Sasis Kania K410 ya teman-teman Jadi untuk di bagian interior ini Itu sangat mantap banget ya Bahkan untuk bagian pandangan spian itu Terlihat gede ya Entah kenapa kok Saya lebih suka dari interior Sikania ya Kayak terlihat mewah gitu teman-teman Mungkin teman-teman ada yang demikian Dan untuk variasi di bagian stasis paket mercy Itu saya belum tahu ya Itu dapatnya variasinya seperti apa Dan apakah dapat yang variasi pintu belakang Karena yang kita tahu untuk stasis mercy itu Untuk sekarang itu Pintunya di bagian tengah ya Yang mercy offshore terutamanya Dan Ini kita coba ya Testing Kok saya penasaran banget Ini truk yang ada di belakang kita itu Apakah bisa ngeblom Dan ternyata gak bisa ya Kita tunggu itu Tadi gak mau nyelip ya Entah kenapa Mungkin teman-teman ada yang Tahu mungkin Dan ini Apakah tahu gimana ya Saat hujan Terus Melihat di luar itu Kayak ada Hitam-hitam gitu ya teman-teman Ini entah di Busit saya saja Atau efek perkaman Karena ini kayak Agak mengganggu ya Nah Bisa teman-teman lihat Kayak ada semacam hitam-hitam Di bagian pegunungannya itu Kalau sebelumnya itu Malah gak ada ya Bug seperti ini Mungkin cukup sekian Video yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Dan Bila ada kekurangan Terserah kata Jangan maaf Akhir kata Saya Fabri Saptain Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Mariah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa